selamat menikmati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik untuk menjawab opini-opini yang sudah berkembang yang tentu saja opini itu tidak didasari dengan fakta yang sebenarnya begini sebelum saya memasuki ke dalam satu masalah intinya saya ingin menceritakan sedikit ada seorang perempuan yang menanyakan hasil DNA antara anaknya dengan ayahnya yang tidak identik lalu dokter menjawab begini kepada perempuan itu jika memang ada keraguan terkait dengan hasil DNA tersebut silakan melakukan DNA ulang itu artikelnya ada saya bisa buktikan artinya ketika seseorang menganggap ada tes DNA yang tidak identik dan dia merasa keyakinannya tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut apakah seorang perempuan yang mempunyai hak terhadap anaknya tersebut untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dilarang meminta untuk tes DNA lagi nah yang kedua apakah pernah saudari Fernie ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu dalam postingan yang disampaikan oleh Fernie yuk kita lakukan tes DNA dua kali dan disitu tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa yang ketiga yang perlu kami sampaikan dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun sekali lagi bukan berarti ada tuduhan mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu tanpa memojokkan siapapun tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya nah disanalah diposting pertanyaannya dimana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang bagi kami penasihat hukum jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu dimana salahnya nah ketika postingan itu dipublis lalu kemudian ada beberapa ada pihak-pihak yang merasa begitu loh nah tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencebaran nama baik itu poin utama sekali lagi kami ulangi tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid ada sogok menyegok tidak pernah ada dalam postingan tersebut nah asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut lalu digiring tuh opininya seolah-olah Fernie menuduh pihak-pihak tertentu tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit itu intinya begitu mungkin sedikit ada yang mau disampaikan oleh Fernie saya kasih tau ya kenapa saya sama sekali tidak suka dengan dengan di podcastnya tersebut selalu mengungkit-mengungkit masalah karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosnet ya dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja sambil mengembalikan mental dia kalau misalnya itu itu terus-menerus diungkit mau 20 tahun 30 tahun orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu orang yang tadinya lupa menjadi ingat kalau misalnya netizen serangnya ke saya gak apa-apa tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana gimana mental mental anak saya gitu jadi seharusnya mikir itu ya lalu berikutnya begini ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut kasihan begini kita orang dewasa tidak perlu dikasihani saya mau sampaikan Fernie tidak perlu dikasihani juga yang perlu dikasihani adalah anaknya anak usia 11 tahun nih sampai hari ini Fernie masih berjuang untuk membuktikan siapa anak saya saya perilok barang-barang baju saya 20 ribu, 30 ribu untuk apa? makan kalau mau ngomong kerugian materi kita ini sama-sama masih tadi nih kita ini udah sama-sama bahagia dia sudah bahagia sama istrinya saya juga lebih bahagia dengan anak-anak saya anak saya dua cowok, cewek mau apa lagi yang saya cari saya ini lebih fokus memperbaiki ibadah saya fokus memperbaiki diri saya fokus memperbaiki pekerjaan saya terus dia mungkit-mungkit terus-terus menerus ini yang pasien yang saya pikirin adalah mental anak saya begitu sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia pertama saya udah tegur pertama itu saya udah tegur ini apa? maksudnya sudah nggak saya menceritakan kisah saya oke, nggak apa-apa saya maafin pertama kedua, saya masih sabar ketiga, udah mulai serangan banyaknya saya sabar tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja seribu komentar itu menghujat saya capek nggak sih kayak gitu? maksudnya mau cari apa lagi nama dia sudah bagus nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup mau apa lagi mau cari belas kasihan orang lain seperti itu kan dia bisa kalau dia memang memang baik ya dia kumpulin anak-anak seperti dia anak-anak seperti saya bisa dia kumpulin dia bikin hey, wahai anak-anak semuanya kalian walaupun tanpa ada ayah kalian bisa sukses seperti saya bisa gitu buatlah hal itu yang menjadi positif jangan menceritakan kesedihan dia bang bagaimana mengikapi terhadap laporan yang dibuat oleh jenis sendiri bang gini kalau kita berbicara undang-undang IT 27 E 3 itu turunannya ada SKB 3 Menteri bagi kami tim penasihat hukum Fernie tidak pernah menyerang siapapun tidak pernah merendahkan martabat siapapun tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun sekali lagi hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya artinya apa ketika memang ada laporan kami akan menghadapi tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Fernie itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik karena apa tidak pernah menyebutkan siapapun lalu yang kedua apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang ayo dong teman-teman waktu tahun juga jawab dong apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya yang sampai hari ini belum tahu nih siapa nah lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Fernie yakin meminta untuk melakukan penghinaan dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun sekali lagi